Hai ini langsung leleh temen-temen langsung tercampur dengan tenol yang sudah terpasang ini teman-teman sudah kuat sekali Halo teman-teman kita ketemu lagi bersama saya ide tepat guna Oke teman-teman pasti pernah mengalami emosi menggunakan alat seperti ini teman-teman bagi teman-teman yang sering suka menggunakan shoulder murahan pasti pernah merasakan emosi sudah ditunggu lama begitu dipakai kawai tenol atau kawai shoulder dia nggak mau nempel teman-teman seperti ini temen-temen kita coba dulu kita tunggu panas jadi seperti ini teman-teman kita sudah menunggu lama waktu kita tempelkan untuk kawaknya dia ndak mau cepat leleh begitu leleh jadi bulat awal kecil-kecil teman-teman ini nggak mau nempel malah pada jatuh kita coba untuk memanaskan tenol yang sudah terpakai seperti ini teman-teman dia ndak mau leleh kita kasih tenol dia ndak mau nempel seperti ini teman-teman dan hanya jatuh teman-teman ini ndak karuan Oke teman-teman untuk mengatasi soldier yang tidak mau nempel hal seperti ini teman-teman kita akan bersihkan untuk ujung soldier ini karena biasanya ini terlalu kotor dan terjadi kerak-kerak pada ujung soldiernya temen-temen selanjutnya kita lepas untuk ujung soldiernya seperti ini teman-teman kadang kita sering bersihkan dengan cutter dengan kita korek-korek atau dengan amplas itu teman-teman tapi itu berfungsi hanya sebentar saja oke untuk kali ini akan saya berikan cara untuk membersihkan ujung soldier seperti ini teman-teman oke langsung saja untuk tutorialnya teman-teman siapkan gelas seperti ini teman-teman dan air kita masukkan ke dalam gelas selanjutnya kita siapkan untuk garam rapur teman-teman kita masukkan ke air tadi kita kasih dua sendok aja teman-teman untuk garamnya selanjutnya kita aduk sampai garam larut pada air oke setelah garam larut pada air kita siapkan untuk alatnya kita siapkan untuk alat selanjutnya ini menggunakan chest HP bekas ini teman-teman nanti kita manfaatkan untuk proses pembersihan ujung soldier ini teman-teman untuk positifnya kita kasih pada besi ujung soldier ini kita ikatkan disini teman-teman selanjutnya kita masukkan ke air garam tadi untuk negatifnya kita kasih potongan kawatenol selanjutnya kita masukkan ke air garam tadi teman-teman selanjutnya kita masukkan ke air garam tadi teman-teman oke setelah itu untuk chest HP ini kita tancapkan kita kasih arus ini teman-teman air garamnya sudah bereaksi kita tunggu sampai kotoran pada ujung soldier tadi pada rontok ini teman-teman air sudah mulai menguning ini bertanda sudah ada reaksi dan kotoran pada ujung soldier ini sudah pada rontok teman-teman itu dibawahnya ada hitam-hitam itu itu rontokan dari ujung soldier tadi karena kotoran oke teman-teman untuk selanjutnya kita lepas dulu untuk chestnya selanjutnya kita angkat kita lepas untuk kabelnya ini teman-teman sangat kotor sekali selanjutnya kita lap untuk ujung soldier ini oke teman-teman ini untuk hasilnya selanjutnya kita akan coba lagi teman-teman kita singkirkan dulu untuk airnya sampai kotor sekali teman-teman kita pasang kembali kita pasang kembali oke kita tes kita tunggu sampai panas oke teman-teman kita coba apakah kawatenol ini nanti mau menempel teman-teman teman-teman ini sudah mau menempel teman-teman selanjutnya kita coba untuk untuk memasang kabel ada tenol yang sudah terpasang biasanya tenol yang sudah terpasang itu keras teman-teman oke untuk tenol yang lama ini teman-teman sudah terpasang lama ini langsung leleh teman-teman kita pasang kabelnya ini langsung leleh teman-teman langsung tercampur dengan tenol yang sudah terpasang kita coba kita angkat ini teman-teman sudah kuat sekali oke teman-teman demikian tadi untuk cara membersihkan ujung soldier yang susah untuk melelehkan kawat tenol teman-teman ini untuk hasilnya teman-teman ini sangat kuat kali setelah kita lakukan pembersihan pada ujung soldiernya karena waktu sebelum dibersihkan ini untuk tenol yang lama ini tidak mau leleh dan tidak mau tercampur dengan tenol yang baru teman-teman oke teman-teman demikian tadi semoga bermanfaat buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya sekian dari saya kita ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati